Perkenalkan, nama saya Elfais Tamilang, NIM 21.1.20.64, kelas 4B KPI Saat ini saya akan membahas makalah tentang menjelaskan definisi ide bisnis Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi Untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan Pasar, masyarakat, mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha bisnis Penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis Dengan telah adanya berbagai macam ide bisnis, para berusaha dapat mampu bersaing dengan bisnis barunya Ide dalam konteks keberusahaan disini adalah gagasan dalam menciptakan suatu yang baru dan berbeda Sehingga dapat disimpulkan bahwa penciptaan ide bisnis merupakan penciptaan gagasan yang menghasilkan suatu bisnis yang baru dan berbeda Kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang Yang pertama, kreativitas berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis Yang kedua, kreativitas berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis Yang ketiga, strategi mencari peluang bisnis tidak berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis Sekian dan terima kasih Perkenalkan nama saya Angeline Kobang dengan NIM 2101233 dari kelas 4 BKBG Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi ide bisnis Saya menjelaskan materi ini bertujuan agar kita semua mengetahui apa itu definisi dari ide bisnis Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, ide bisnis Pengertian ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Memiliki ide bisnis yang baik, bisa menjadi langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi suatu peluang bisnis Dapat pula dijelaskan bahwa ide bisnis yaitu rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan kreativitas Untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang Ada beberapa pengertian ide bisnis menurut para ahli Pengertian ide bisnis menurut Arias Bisnis adalah respon dari seseorang, banyak orang atau dari suatu organisasi Untuk membecahkan suatu masalah yang telah teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan, masyarakat atau pasar Mencari ide bisnis yang bagus merupakan langkah awal dalam mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha Menjadi sebuah peluang usaha atau bisnis Simpulannya adalah, ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang atau suatu organisasi Untuk membecahkan masalah yang teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar atau masyarakat Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha Menjadi peluang usaha bisnis Sekian pemamparan materi dari saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Sekian dan terima kasih Hai, perkenalkan nama saya Clarice Fanyadatu NIM 2101-2056 Saat ini saya akan membahas tentang menjelaskan definisi ide bisnis Definisi ide bisnis Istilah ide bisnis biasanya digunakan untuk merujuk pada konsep atau gagasan Tentang suatu produk atau layanan yang akan dijual oleh sebuah perusahaan Ide bisnis adalah inti dari sebuah bisnis Karena ide bisnis menjadi fondasi utama bagi sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan Ide bisnis dapat berupa konsep atau gagasan yang terkait dengan produk atau layanan baru atau inovatif Atau pengembangan produk atau layanan yang sudah ada untuk pasar yang lebih luas atau segmen pasar yang berbeda Yang berikut kriteria-kriteria menjalankan di bisnis Yang pertama, menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar Yang kedua, memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan Yang ketiga, bersifat unik dan membedakan Yang keempat, dapat dijalankan secara praktis Terima kasih Perkenalkan, nama saya Elika Imania Kalikis dari kelas 4 PKBG dengan NIM 2101-2048 Saat ini saya akan menjelaskan mengenai definisi ide bisnis Ide bisnis merupakan fondasi awal yang sangat penting dalam memulai sebuah bisnis Ide bisnis yang baik dapat membantu wira usahawan dalam merencanakan bisnis yang tepat Dan berpotensi untuk sukses di masa depan Dalam pendahuluan, kita akan membahas latar belakang rumusan masalah dan tujuan dari penulisan makalah ini Dalam latar belakang, menjelaskan definisi ide bisnis sangat penting Karena ide bisnis yang baik dapat membantu para wira usahawan dalam mengembangkan bisnis mereka Namun, tidak semua orang dapat memahami dengan jelas apa itu ide bisnis dan bagaimana cara mengembangkannya Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan Tadi dapat kita rumuskan ada beberapa hal yang perlu dijawab dalam pembahasan ini Yaitu, apa definisi dari ide bisnis Yang kedua, mengapa pemahaman mengenai ide bisnis penting dalam memulai dan mengembangkan bisnis Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan ide bisnis yang baik Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk menjelaskan definisi ide bisnis Dan mengapa pemahaman mengenai ide bisnis penting dalam memulai dan mengembangkan bisnis lain Dan itu makalah ini juga bertujuan untuk memberi informasi mengenai cara memulai ide bisnis yang baik Agar dapat membantu para wira usaha dalam merencanakan strategi bisnis yang tepat dan berpotensi untuk sukses di masa depan Saya mulai dengan menjelaskan apa itu definisi dari bisnis Ide bisnis merupakan gambaran singkat dan tepat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Ide bisnis dapat berasal dari pengalaman pribadi, hobi, atau dari peluang yang terlihat dari suatu kebutuhan pasar Ide bisnis yang baik haruslah memiliki potensi untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan Serta memiliki nilai tambah yang dapat membedakan dengan pesaing di pasar Pemahaman yang jelas mengenai ide bisnis sangat penting bagi para wira usaha dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka Ide bisnis yang baik dapat membantu dalam merencanakan strategi bisnis yang tepat dan berpotensi untuk sukses di masa depan Tanpa pemahaman yang baik mengenai ide bisnis, wira usaha akan kesulitan dalam memulai bisnis mereka Dan tidak memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan ide bisnis mereka Selain itu, pemahaman mengenai ide bisnis juga dapat membantu para wira usaha Dalam membedakan diri dari pesaing dan menciptakan nilai tambah yang berbeda dalam bisnis mereka Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengembangkan ide bisnis yang baik Yang pertama, wira usaha perlu mempelajari kebutuhan pasar untuk mengetahui apakah ide bisnis yang dimilikinya dapat memenuhi kebutuhan tersebut atau tidak Wira usaha dapat melakukan riset pasar atau melakukan observasi secara langsung terhadap target pasar yang ingin dijangkau Ada beberapa cara untuk melakukan penelitian pasar seperti survei, wancara, grup diskusi, dan observasi Yang kedua, wira usaha dapat melakukan analisis SWOT Untuk menilai kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman dalam suatu bisnis Dengan melakukan analisis ini, pelaku bisnis dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi tentangan dan memanfaatkan peluang yang ada Terakhir, wira usaha juga perlu mengembangkan rencana bisnis yang baik yang mencangkup tujuan bisnis, strategi pemasaran, rencana operasional, dan proyeksi keuangan Rencana bisnis ini akan membantu wira usaha dalam merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan Demikian penjelasan saya mengenai definisi ide bisnis Pentingnya pemahaman mengenai ide bisnis dalam memulai dan mengembangkan bisnis Serta cara mengembangkan ide bisnis yang baik Sekian dan terima kasih Perkenalkan, nomor saya Gloria Irina Ponga Pada saat ini saya akan mempresentasikan makanan yang saya buat Yang menjudul definisi ide bisnis Pendahuluan, kewirausaha atau entrepreneurship adalah hal-hal atau upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan Kegiatan atau usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemampuan sendiri dan atau menirikan usaha atau bisnis dengan kemauan dan atau kemampuan bisnis sendiri Oleh karena itu, banyak para wisau yang mulai membuka bisnis secara sederhana, pelan-pelan tapi pasti Tantangan dalam sebuah usaha atau bisnis itu merupakan hal yang sudah biasa, bukan rahasia lagi Pembahasan, pengertian, dan pentingnya ide bisnis Ide usaha atau bisnis adalah respons seseorang Banyak orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, masyarakat Ide atau gagasan sama dengan cita-cita Sedangkan bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen Pada dasarnya, ideas bisnis akan menggambarkan beberapa hal Ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis, hal kita, siapa target atau pasar kita, dan bagaimana cara kita menjual Definisi kreatifitas dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru Dalam menemukan cara-cara baru Pertama, kreatifitas berpengaruh terhadap strategi Kedua, berpengaruh terhadap pencipaan ide bisnis Ketiga, mencari peluang bisnis tidak berpengaruh terhadap pencipaan ide bisnis Sumber ide bisnis bisa datang dari mana saja dan kepan saja datangnya Namun, diperlukan kerja nyata kita untuk mencarinya Jika kita ingin memulai bisnis, namun masih bingung memulai usaha apa Berikut adalah idenya Kebutuhan dan permintaan pasar Kealian dan keterampilan Hobi atau minat Kreatifitas Jaringan dan relasi ATM atau amati Tiru modifikasi Nasihat atau saran Pengalaman dan pekerjaan Penemuan secara tidak sengaja Pencarian ide dengan penuh pertimbangan Demikian presentasi saya Terima kasih Perkenalkan, nama saya Mesi Lanangi NIM 2101-2060 Saat ini saya akan menjelaskan tentang definisi ide bisnis Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang Atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar masyarakat Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreatifitas pengusaha menjadi peluang usaha dan bisnis Dalam kamus besar bahasa Indonesia Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran Ide gagasan sama dengan cita-cita Sedangkan bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya Untuk mendapatkan labah Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris Bisnis dari kata dasar busi yang berarti sibuk Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan Pada dasarnya, ide bisnis akan menggambarkan beberapa hal Ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis Anda, siapa target atau pasar, bagaimana cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran Dan produk yang menjadi pilihan yaitu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi Penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis Dengan telah adanya berbagai macam ide bisnis, para wirausaha dapat mampu bersaing dengan bisnis barunya Ide dalam konteks kewirausahaan di sini adalah gagasan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda Sehingga dapat disimpulkan bahwa penciptaan ide bisnis merupakan pencipta gagasan yang menghasilkan suatu bisnis yang baru dan berbeda Perlu adanya sebuah strategi untuk dapat menemukan peluang-peluang bisnis Orang yang memiliki kreativitas akan mencari peluang bisnis dengan strategi tertentu Definisi kreativitas dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru Dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang Perkenalkan nama saya Selin Kelengkungan yang 21012036 kelas 4 BKBG Pada video kali ini saya akan membahas definisi ide bisnis Definisi ide bisnis adalah gambaran singkat dan dapat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Memiliki ide bisnis yang baik bisa menjadi langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi sebuah peluang bisnis Dapat pula dijelaskan bahwa ide bisnis yang rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan kreativitas Untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang Kalau pilih bisnis menurut pada Ali Yang pertama menurut Aries Ide bisnis adalah respon dari seseorang Banyak orang atau dari suatu organisasi untuk membacakan suatu masalah yang telah teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan masyarakat atau pasar Yang kedua menurut Simer, ide bisnis adalah ide-ide yang berasal dari wira usaha Yang bisa menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real di pasar Yang ketiga pengertian ide bisnis menurut Darmati Adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai Manfaat baru ide bisnis atau usaha adalah suatu gagasan untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kebutuhan bagi pasar atau masyarakat Sehingga ide bisnis atau usaha dalam konteks kewirausahaan adalah suatu gagasan usaha yang secara rasional untuk menciptakan suatu hal yang benar-benar baru Dan berbeda dari yang sebelumnya sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kebutuhan bagi pasar atau lingkungan sekitar sehingga tercapai keunggulan kompetitif untuk dijadikan peluang Kesimpulan dari pembahasan ini adalah ide usaha atau bisnis adalah respon seorang atau banyak orang Atau suatu organisasi untuk memacakan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar masyarakat Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha bisnis Maafkan saya ada kesalahan-kesalahan kata, terima kasih Perkenalkan nama saya Agung Prakama, saya dari kelas 4 BKBG Ingin membuat video makalah tentang kewirausahaan, walaupun isi makalah dari saya adalah sebagai berikut Oke kita masuk di pembahasan menjelaskan definisi ide bisnis Pengertian ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Memiliki ide bisnis yang baik bisa menjadi langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi sebuah peluang bisnis Dapat pula dijelaskan bahwa ide bisnis yaitu rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang Ada beberapa hal yang terkait tentang sumber dari ide bisnis Yaitu Satu hobi Dua keterampilan Atau keahlian Tiga pengamatan Empat pengalaman kerja Lima Kesuksesan atau kegagalan bisnis yang dijalani orang lain Oke kita masuk di contoh ide bisnis Satu Ide bisnis berawal dari hobi Berawal dari hobi makan Maka kita bisa mendapatkan beberapa ide bisnis contohnya yaitu Bisnis gorengan Bisnis warung atau rumah makan Bisnis cemilan atau snek Bisnis roti atau kue Kedua Ide bisnis berawal dari keterampilan atau keahlian Dari keterampilan atau keahlian dalam bidang komputer yang kita miliki Maka kita bisa mendapatkan beberapa ide bisnis diantaranya yaitu Satu Web Developer Dua Desain grafis Tiga Creator video Keempat Penulis konten Dan kelima Percetakan Yang ketiga Ide bisnis berawal dari pengamatan Dari pengamatan Banyak kebutuhan atau biaya hidup Maka kita bisa mendapatkan ide untuk membuka bisnis atau usaha Sampingan untuk menambah penghasilan Ide bisnis yang keempat adalah Berawal dari pengalaman kerja Dari pengalaman kerja Yang pernah dijelani di coffee shop Maka Kita bisa mendapatkan ide untuk membuka warung kopi sendiri Dari pengalaman kerja Yang pernah didapatkan di perusahaan konveksi Maka Kita bisa mendapatkan ide untuk membuka jasa menjahit sendiri Dari pengalaman kerja Di perusahaan boneka Maka kita bisa mendapatkan ide untuk membuka bisnis boneka sendiri Baik Itulah tadi video makalah dari saya Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Halo Perkawakan nama saya Angel Mangatore Dari kelas 4 BKBG Dengan NIM 21012065 Sekarang saya akan mempresentasikan makalah Dengan judul Menjelaskan definisi ide bisnis Yang pertama Pengertian dan pentingnya ide bisnis Ide usaha atau bisnis adalah Respon seseorang Banyak orang atau suatu organisasi Untuk memecahkan masalah yang Teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan Pasar atau masyarakat Mencari sebuah ide bisnis Yang bagus adalah Langkah awal untuk mengubah keinginan Dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis Selanjutnya Sumber ide bisnis Terkadang sangat sulit menemukan jenis bisnis Ide bisnis yang paling cocok untuk dikerjakan Ide bisnis bisa datang dari mana saja dan kapan saja datangnya Namun diperlukan kerja nyata kita untuk mencarinya Jika Anda ingin memulai bisnis Namun masih bingung untuk harus memulai usaha apa Berikut ini ide bisnis yang mungkin bisa membantu Yang pertama kebutuhan dan permintaan pasar Kejelian seorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar Merupakan peluang untuk memulai ide bisnis Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar Akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen Sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual Dan menjadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar Yang kedua keahlian dan keterampilan Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian Oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian Jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain Ini sangat menguntungkan sekali dalam menjalankan bisnis Yang hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankannya Dengan kata lain saingannya sedikit sekali Demikian juga dengan bisnis yang didasarkan pada keterampilan Keterampilan yang sudah dimiliki dan dikembangkan dalam waktu cukup lama Dapat dijadikan peluang usaha atau bisnis Yang ketiga hobi atau minat Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah Pada bisnis tersebut yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk pendiri Orang tidak akan merasa terperbani jika melakukan kegiatan yang ia suka Terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi Yang keempat yaitu kreativitas Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak Merupakan sumber ide bisnis Dengan kreativitas produk yang dihasilkan akan memiliki daya tarik tersendiri bagi kebanyakan konsumen Yang kelima jaringan dan relasi Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik Semakin luas jaringan dan relasi maka akan semakin besar kesempatan kita untuk mengawarkan barang atau jasa yang kita miliki Selanjutnya macam-macam peluang usaha Berikut ini adalah macam-macam peluang usaha Yang pertama peluang usaha dan ide bisnis bidang produksi atau industri Pada jenis ide dan peluang bisnis ini ada kegiatan untuk mengubah bahan atau barang menjadi barang lain yang berbeda Serta mempunyai nilai tambah, contohnya adalah sebagai berikut Yang pertama industri makanan dan minuman, industri bisnis rumahan, industri pakaian, industri kosmetik, bisnis percetakan, industri cor atau cetak logam, industri handicraft, dan yang terakhir industri pembuatan kain tenun Selanjutnya peluang usaha dan ide bisnis bidang jasa Usaha jasa adalah sebuah peluang usaha yang fokus utama usahanya adalah memberikan pelayanan dan atau menjual usaha jasa Berikut ini beberapa contoh dari ide bisnis jasa tersebut Yang pertama bisnis jasa pendidikan, yang kedua bisnis jasa penerimaan, yang ketiga kebugaran dan olahraga, yang keempat bisnis jasa kebersihan, yang kelima bisnis jasa keperbaikan, dan yang terakhir bisnis jasa penyewaan Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Atmaja dengan NIM 21012041, kelas 4B konstruksi bangunan gedung Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang definisi ide bisnis Pengertian ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Memiliki ide bisnis yang baik bisa menjadi langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas Menjadi sebuah peluang bisnis Dapat pula dijelaskan bahwa ide bisnis yaitu rancangan yang tersusun dalam pikiran Berupa gegasan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang Pengertian ide bisnis menurut para ahli Yang pertama, pengertian ide bisnis menurut Aries Ide bisnis adalah respon dari seseorang, banyak orang, atau dari suatu organisasi Untuk memacahkan suatu masalah yang telah terdefinisikan Atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan atau masyarakat, pasar Pengertian ide bisnis menurut Zimmerer Ide bisnis adalah ide-ide yang berasal dari wira usaha yang bisa menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real di pasar Yang ketiga, pengertian ide bisnis menurut Dharmawati pada tahun 2016 Ide bisnis adalah sebuah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional, dianggap logis, dan memiliki nilai Sekian pemaparan presentasi dari saya Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf Harap kritikan dan saran dari teman-teman sekalian Terima kasih Kenalkan nama saya Deborah Firsa Bangki NIM 2101-2035 Kelas 4B KBG Di sini saya akan membahas tentang menjelaskan definisi ide bisnis Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Memiliki ide bisnis yang baik bisa menjadi langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi sebuah peluang bisnis Dapat pula dijelaskan bahwa ide bisnis yaitu rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan Kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang Pengertian ide bisnis menurut para Ali Yang pertama pengertian ide bisnis menurut Aries Ide bisnis adalah respon dari seseorang Banyak orang atau dari suatu organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang telah teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan atau masyarakat pasar Mencari ide bisnis yang bagus merupakan langkah awal dalam mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha Menjadi sebuah peluang usaha atau bisnis Yang kedua pengertian ide bisnis menurut Zimmerer Ide bisnis adalah ide-ide yang berasal dari wira usaha Yang bisa menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real di pasar Ide-ide tersebut menciptakan nilai yang potensial di pasar dan juga menjadi peluang usaha Yang ketiga pengertian ide menurut Dharmawati Adalah sebuah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan Yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai Manfaat baru ide bisnis atau usaha adalah suatu gagasan untuk memenuhi kebutuhan Dan menciptakan kebutuhan bagi pasar atau masyarakat Sehingga ide bisnis atau usaha dalam konteks kewirausahaan adalah suatu gagasan usaha Yang secara rasional untuk menciptakan suatu hal yang benar-benar baru dan berbeda dari yang sebelumnya Sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kebutuhan bagi pasar atau lingkungan Sekitar sehingga tercapai keunggulan kompetitif untuk dijadikan peluang Demikian hasil pembahasan saya Terima kasih Perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 21012047 kelas 4B KBG Saat ini saya akan memamparkan makalah mengenai menjelaskan definisi ide bisnis Definisi ide bisnis yaitu Istilah ide bisnis biasanya digunakan untuk merujuk pada konsep Atau gagasan tentang suatu produk Atau layanan yang akan dijual oleh sebuah perusahaan Ide bisnis adalah inti dari sebuah bisnis Karena ide bisnis menjadi fondasi utama bagi sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan Selanjutnya kriteria-kriteria menjalankan ide bisnis Yang pertama menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar Ide bisnis harus memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasar atau masyarakat Sebuah ide bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pasar memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses Kedua, memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan Sebuah ide bisnis harus memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar Keuntungan yang dihasilkan harus mampu membiayai biaya operasional, pengembangan produk, dan lainnya Ketiga, bersifat unik dan membedakan ide bisnis harus bersifat unik dan membedakan dari produk atau layanan yang sudah ada di pasar Sebuah ide bisnis yang memiliki ciri khas dan tidak umum memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses Keempat, dapat dijalankan secara praktis Ide bisnis harus dapat dijalankan secara praktis dan memungkinkan untuk diimplementasikan dalam bisnis Ide bisnis yang tidak praktis dan sulit diimplementasikan cenderung sulit untuk dijalankan Kesimpulannya yaitu, ide bisnis adalah inti dari sebuah bisnis Karena ide bisnis menjadi fondasi utama bagi sebuah perusahaan Untuk mencapai kesuksesan, ide bisnis adalah konsep atau kegasan tentang suatu produk atau layanan yang akan dijual oleh sebuah perusahaan Demikian presentasi saya, terima kasih Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Morai dengan yang 2101-234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung Baiklah, saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan pembahasan menjelaskan definisi ide bisnis Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan Yang pertama, pengertian ide bisnis Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Meniliki ide bisnis yang baik, bisa menjadi langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi sebuah peluang bisnis Dapat pula dijelaskan bahwa ide bisnis, yaitu rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa kegasan kreativitas Untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang Nah, ada juga pengertian ide bisnis menurut para ahli Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang pengertian ide bisnis menurut beberapa ahli Yang pertama, menurut Aries Menurut Aries, ide bisnis adalah respon dari seseorang, banyak orang atau dari suatu organisasi Untuk memuncahkan suatu masalah yang telah teridentifikasi Atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan masyarakat atau pasar Mencari ide bisnis yang bagus merupakan langkah awal Dalam mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi sebuah peluang usaha atau bisnis Yang kedua, menurut Simeer Ide bisnis adalah ide-ide yang berasal dari wira usaha yang bisa menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan yang merilang di pasar Ide-ide tersebut menciptakan nilai yang potensial di pasar dan juga menjadi peluang usaha Nah, saat ini kita masuk dalam sumber ide bisnis Sumber ide bisnis bisa didapatkan dari beberapa hal Di antaranya, yang pertama ada hobi Yang kedua, keterampilan atau keahlian Yang ketiga, pengamatan Yang keempat, pengalaman kerja Dan yang terakhir, kesuksesan atau kegagalan bisnis yang dijalankan atau dijalani oleh orang lain Nah, kita masuk dalam contoh ide bisnis Berikut ini adalah contoh ide bisnis dari masing-masing sumber ide bisnis yang ada Yang pertama itu ada ide bisnis berawal dari hobi Berawal dari hobi makan, maka kita bisa mendapatkan beberapa ide bisnis Contohnya, bisa membuat bisnis gorengan, bisnis warung atau rumah makan, bisnis cemilan atau snek, dan bisnis roti atau kue, dan seterusnya Yang kedua, ide bisnis berawal dari keterampilan atau keahlian Nah, dari keterampilan atau keahlian ini Dalam bidang komputer Yang kita miliki Maka, kita bisa mendapatkan beberapa ide bisnis Di antaranya Web developer Blooper Desain grafis Creator video Penulis konten Atau percepakan Nah, selanjutnya ada ide bisnis berawal dari pengamatan Dari mengamati banyaknya kebutuhan atau biaya hidup Maka, kita bisa mendapatkan ide untuk membuka bisnis atau usaha sampingan untuk menambah penghasilan Nah, dari mengamati perkembangan yang terjadi saat ini Yaitu banyak pasangan rumah tangga yang sibuk dengan pekerjaannya Sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus tugas rumah tangga Dari pengamatan inilah Maka, kita bisa menggunakan ide untuk membuka bisnis, laundry, dan sebagainya Selanjutnya ada ide bisnis berawal dari pengalaman kerja Dari pengalaman kerja yang pernah dijalani di coffee shop Maka, kita bisa mendapatkan ide untuk membuka warung kopi sendiri Dari pengalaman kerja yang pernah kita dapatkan di perusahaan konveksi Maka, kita bisa mendapatkan ide untuk membuka jasa menjahit sendiri Dari pengalaman kerja di perusahaan boneka Maka, kita bisa mendapatkan ide untuk membuka bisnis boneka sendiri Nah, yang terakhir ada ide bisnis berawal dari kesuksesan atau kegagalan bisnis orang baik Dari melihat kesuksesan bisnis bakso yang dijalani oleh teman Maka, kita bisa mendapatkan ide untuk membuka warung bakso Dari melihat kegagalan bisnis cendilan yang dialami oleh teman Maka, kita bisa membuka bisnis cendilan dengan memperbaiki kekurangan yang ada pada bisnis cendilan yang dijalankan oleh teman kita Nah, demikian penjelasan mengenai penjelaskan definisi ide bisnis Sekian dan terima kasih Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Badjo dari kelas 4B KBG Saya akan mendelaskan tentang definisi ide bisnis Baik, pengertian ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat tentang bisnis yang akan dijalankan atau didirikan Memiliki ide bisnis yang baik bisa menjadi langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi sebuah peluang bisnis Dapat pula dijelaskan bahwa ide bisnis yaitu rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan kreativitas Untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang Pengertian ide bisnis menurut para ahli Ide bisnis adalah respon dari seorang yang banyak Eh, maaf, ide bisnis adalah respon dari seorang Banyak orang atau dari suatu organisasi untuk memecahkan suatu masalah Yang telah teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan Di lingkungan masyarakat, pasar Mencari ide bisnis yang bagus merupakan langkah awal dalam mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha Menjadi sebuah peluang usaha atau bisnis Di merer Ide bisnis adalah ide-ide yang berasal dari wirausaha yang bisa menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real Di pasar Ide-ide tersebut menciptakan nilai yang potensial di pasar dan juga menjadi peluang usaha Itulah salah satu contoh dari para ahli mengenai ide-ide bisnis Sekian presentasi dari saya, terima kasih Halo, perkenalkan nama saya Sofian Ketian Dago dengan NIM 2101-2058 Saya dari kelas 4 BKBG akan mempresentasikan makalah dengan topik Menjelaskan definisi ide bisnis Setiap orang pasti memiliki ide bisnis yang berbeda-beda Namun tidak semua ide bisnis dapat dijalankan dan menjadi sukses Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis, penting untuk memahami definisi ide bisnis Dalam akala ini akan dijelaskan tentang definisi ide bisnis Pertama, definisi ide bisnis Istilah ide bisnis biasanya digunakan untuk menunjuk pada konsep atau gagasan tentang suatu produk atau layanan yang akan dijual oleh sebuah perusahaan Ide bisnis adalah inti dari sebuah bisnis karena ide bisnis menjadi fondasi utama bagi sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan Ide bisnis dapat berupa konsep atau gagasan yang terkait dalam produk atau layanan baru atau inovatif Atau pengembangan produk atau layanan yang sudah ada untuk pasar yang lebih luas Atau segmen pasar yang berbeda-beda Ide bisnis juga dapat muncul dari observasi atas masalah atau kebutuhan di pasar atau lingkungan sekitar Kedua, kriteria menjalankan bisnis Yang pertama, menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar Ide bisnis harus memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasar atau masyarakat Sebuah ide bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pasar memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses Yang kedua, memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan Sebuah ide bisnis harus memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar Keuntungan yang dihasilkan harus mampu membiayai biaya operasional, pengembangan produk, dan lainnya Yang ketiga, bersifat unik dan membedakan Ide bisnis harus bersifat unik dan membedakan dari produk atau layanan yang sudah ada di pasar sebuah ide bisnis yang memiliki ciri khas dan tidak umum memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses Yang keempat, dapat dijalankan secara praktis Ide bisnis harus dapat dijalankan secara praktis dan memungkinkan untuk diperlimentasikan dalam bisnis Ide bisnis yang tidak praktis dan sulit diperlimentasikan tendurung sulit untuk dijalankan Simpulannya, ide bisnis adalah inti dari sebuah bisnis Karena ide bisnis menjadi fondasi utama bagi sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan Ide bisnis adalah konsep atau gagasan tentang suatu produk atau layanan yang akan dijual oleh sebuah perusahaan Sebuah ide bisnis harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat dianggap layak untuk dijalankan Di antaranya harus memenuhi kebutuhan pasar, memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, bersifat unik, dan membedakan serta dapat dijalankan secara praktis Sekian dari saya, terima kasih